Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di matan sisa hari ini kita lanjutkan syarah. Dan dengannya kita akan selesai dari pembahasan tawabi sekaligus merfu'at. Kemudian penulis mulai dalam menjelaskan pembagian badal. Wahia arba'atu ak-kosamin. Dan dia ada empat pembagiannya. Ada empat pembagiannya seperti yang dikatakan kemarin. Ahduha salah satu dari pembagian badal adalah badalu syai minasyai. Badal sesuatu dari sesuatu. Apa maksudnya sesuatu dari sesuatu? Beliau kasih keterangan. Ay badalu syai'in min syai'in musawin lahu filma'na. Itu badal sesuatu dari sesuatu yang sama musawin sama. Yang sama lahu dengannya filma'na. Dalam arti. Yang sama dengannya dalam artinya. Sebenarnya kita akan kembali ke sini saat menyebutkan contoh. Bi'antakuna dhatul badali huwa dhatul mubadal. Itu dengan bentuk dhatul badal. Zatnya pengganti. Zatnya pengganti. Hiya zah hiya dhatul mubadal. Itulah zat yang digantikan. Minhu darinya. Zatnya pengganti. Itulah zatnya yang digantikan darinya. Iya. Yang digantikan darinya. Kita anggaplah. Contoh kemarin. Kita bilang gini. Ja'a zaidun. Ya. Aku ka. Datang zaid. Aku ka. Yaitu saudara kamu. Tahu kan? Coba untuk melihat ini. Zaid sama saudara kamu. Musawin lah. Sama. Sama. Ya karena zaid adalah saudara kamu. Saudara kamu adalah siapa? Zaid. Itu pengganti tadi. Sama. Antara ini sama ini. Musawin. Satu orang. Yaitu apa? Zatnya ini. Zatnya ini. Adalah itulah zatnya ini. Paham? Zaid inilah siapa? Saudara kamu. Satu orang ini. Satu zat. Satu zat. Iya kan? Satu orang. Zaid ini adalah saudara kamu. Saudara kamu adalah zaid. Itu dibilang kul min kun. Itu dikatakan kul min kun. Yaitu antara zat badal. Ini kan badal. Ini namanya bu badal. Sama dengan naat manut ini. Iya kan? Naat. Naat kan yang setelahnya. Manut. Sebelumnya. Jadi ini namanya badal. Ini namanya mubadal. Mubadal. Tahu je mubadal? Badal artinya pengganti. Mubadal yang digantikan. Isimapul. Isimapul. Di. Tasrif. Tasrif. Abadala yubadilu. Kan begitu. Ibedalan mubadal. Mubadil mubadal. Mubadil yang menggantikan. Mubadal yang digantikan. Jadi ini namanya mubadal. Ini namanya badal. Nah zatnya badal. Itulah zatnya siapa? Mubadal. Satu orang. Itu dibilang kul min kul. Anda bisa pahami ini? Yang diucapkan oleh penulis. Siapa yang belum paham itu? Ucapan penulis. Belum? Iya. Jadi kita contohkan lain misalnya. Kita contohkan yang lain. Saya katakan. Iya. Saya katakan misalnya. Kita itu kan marfu. Kita contohkan. Ro'ay tu mansuk. Ro'ay tu. Ro'ay tu. Bakron. Ro'ay tu bakron. Apa artinya itu? Saya lihat bakr. Saya bilang. Aba. Aba. Abdillah. Aba Abdillahi. Aba Abdillahi. Saya lihat bakr. Yaitu Abu. Abdillah. Ini. Ubaidillah. Ini Abu Abdillah siapa? Bakr itu siapa? Berarti Abu Abdillah sama bakr ini satu zat namanya. Abu Abdillah ini namanya badal. Ini bakr namanya apa? Mube. Mubedal. Ini sorof saja ini. Mubedal. Apa artinya badal? Ubaidullah. Pengganti Mubedal. Yang digantikan itulah sebelumnya. Badal setelahnya. Zatnya antara badal dengan Mubedal. Sama. Paham kan? Sudah paham ini? Sama. Maksudnya satu orang ini. Satu orang. Saya lihat bakr Abu Abdillah. Siapa bakr? Abu Abdillah. Siapa itu Abu Abdillah? Bakr. Seorang. Satu zat. Paham Erwan? Sudah ini? Mas Kak Erick? Yakin? Mas Ibrahim? Betul? Baik. Ini keterangannya penulis. Kemudian kata beliau. Wayu sama indal jumhuri badalakullin minkul. Dan dinamakan menurut jumhur mayoritas. Namanya badal kul min kul. Makanya ini lebih terkenal. Daripada syaih min syaih. Karena mayoritas. Ulama bahasa. Mereka namakan kul min kul. Dan ini lebih cocok. Daripada syaih min syaih. Kalau syaih min syaih butuh keterangan sama. Sesuatu dari sesuatu yang sama. Kan butuh begitu. Kalau kul min kul. Tidak perlu kata sah. Sama karena kul min kul seluruh. Ya Zaid adalah. Aku. Abu Abdillah adalah. Bakr. Kan begitu. Ini namanya seluruh dia ganti. Dia gantikan. Makanya mayoritas menamakan kul min kul. Nahu kau lihi ta'ala. Contohnya firman Allah ta'ala. Ihdina sirotol mustaqim. Perhatikan itu. Tunjukkan kami. As sirot. Al mustaqim. As sirot dulu. Di situ. Kemudian setelahnya. Sirotol ladhinan amta alaihim. Perhatikan kata siroto yang kedua. Setelah as siroto yang pertama. Kalau antum mempraktekan ucapan penulis tadi. As sirot. Yang pertama itu syaih. Kemudian sirot yang kedua itu juga apa? Syaih. Paham kan? Syaih ini. Syaih tambah syaih. Yang musawin. Karena sirot yang pertama. Sama dengan sirot yang kedua. Paham kan? Zatnya apa? Sama antara badal dengan mubadal. Mana badal dalam ayat ini kita praktekan? Siroto yang kedua yang tambah al. Siroto ladhinan. Tidak pakai al karena dia mudhaf. Karena siroto yang kedua itu mudhaf. Al ladhinan mudhaf pun ilaih. Jadi tidak pakai al. Tidak pakai al. Jadi itu namanya badal. Mana mubadal? As siroto yang pertama. Itu dibilang mubadal. Itu namanya mubadal. Ini namanya syaih min syaih atau kul min kul. Karena kita katakan di awal. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Ya jalannya siapa? Siroto ladhinan amta alaihim. Yaitu jalannya. Jalannya. Tunjukkan kami jalan lurus. Yaitu jalannya. Orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Paham ini kan? Jadi jalan yang kita minta itu. Jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Atas mereka. Itu dibilang badal. Itu dikatakan badal. Lihat keadaan beliau. Fakalimatu siroto. Athania. Maka kata siroto yang kedua. Badalukullin min as sirotil ulaha. Badalkul dari kata as sirot yang pertama. Lian nasiratul ladhin an'amallahu alaihim. Karena sirot jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka. Huwa ainuhu. Dialah zatnya. Ain artinya zatnya. Dia adalah zat. Ya. Asirat. Jalan al-mustaqim. Jalan yang lurus. Itu sama maksudnya. Ain artinya sama. Musawin lahu zat yang sama dengannya. Wanahu kau lika. Dan contoh ucapan kamu. Koma zaidun ahuk. Kalau ini jelas. Koma zaidun ahuk. Fakalimat ahuk. Maka kata ahuk. Badalun min zaid. Badal dari zaid. Badalukullin min kul. Badal kul dari kul. Karena ahuk adalah siapa? Ahuk adalah siapa? Zaid. Dan zaid adalah siapa? Ahuk. Lihat kata penulis. Li'anal ah. Huwa nafsu zaid. Karena ah itu. Itulah zaid. Itu sendiri. Nafsu zaid. Zaid itu sendiri. Kalau antum ditanya. Siapa ahuk disini? Pasti antum bilang siapa? Zaid. Siapa zaid? Ahuk. Sama no? Itu dibilang nafsu zaid. Zaid itu sendiri. Maka antum tinggal kiasikan yang lain kesini. Ini namanya badal kul min kul. Kedua. Asani yang kedua asani. Badalu ba'din min kul. Ada namanya badal sebagian dari seluruhnya. Badal sebahagiannya. Dari seluruhnya. Dari seluruhnya. Iya. Wahua ayyakuna fihil badalu. Juz'an minal mubadali minhu. Ini akan mudah insyaAllah. Yaitu. Yakuna fihil badalu. Terjadi padanya badal. Juz'an berupa sebahagian minal mubadali minhu. Sebahagian dari yang digantikan darinya. Sebahagian dari yang digantikan. Sudah tahu tadi mana badal ya? Mana mubadal. Mana mubadal. Iya. Contoh. Kita katakan mirip dengan ja'a zaidun ahuk. Ja'a zaidun apa? Ahuk. Kita katakan misalnya. Ya hafidtu. Ya. Hafidtu. Al-Qur'ana. Hafidtu'l-Qur'ana. Maaf ulumbi. Saya menghafal Al-Qur'an. Saya menghafal Al-Qur'an. Ya namanya menghafal Al-Qur'an. Seluruhnya. Di situ kita pahami apa? Seluruhnya. Kalau ada orang titik sampai di sini. Sehafal Al-Qur'an. Berarti seluruhnya. Berarti seluruhnya. Setelahnya dia datangkan badal. Dia tidak titik sampai situ. Dia bilang. Ya. Akhirnya bukan di sini. Akhirnya di sini. Fa. Ini dibaca fa. Fu atau fi. Kita bilang apa? Dibaca fa. Kenapa dibaca fa? Karena ini adalah dibilang apa? Ba. Badal. Dari Al-Qur'an. Al-Qur'an disebut apa? Mubadal. Itu dibilang mubadal. Ini namanya badal. Mengikuti mubadal. Marfu. Marfu. Mansup. Mansup. Majurur. Majurur. Sekarang tinggal kita lihat. Badalnya masuk di mana? Kul min kul atau baat min kul. Kita lihat. Sahafal Quran. Ini kan seluruhnya. Nisfahu. Seperduanya. Setengahnya. Berarti ini apa ini? Badal adalah sebagian dari mubadal. Kan itu bilang penulis tadi. Ya. Ini badal. Sebagian dari mubadal. Ini juga dibilang badal. Tapi badal apa? Badal apa? Baat. Paham kan? Baat. Min kul. Di sini maksudnya kebalik sebelumnya. Baat yang ini. Min dari seluruh. Sebagian dari seluruh. Jadi sebelumnya ini kan sahafal Quran seluruhnya. Kemudian datang sebagiannya. Dibilang baat min kul. Bukan kul min baat. Baat min kul. Kul. Jadi terbalik begitu. Dipahami ini keterangannya? Jelas ya? Jelas ini? Siapa yang belum jelas? Ator. Irham. Baik. Lihat kata beliau. Nah contoh. Kumilayla. Berdirilah. Solat pada malam hari. Lihat perhatikan. Al-layla. Al-layla itu apa? Ya seluruh malam. Namanya seluruh malam itu apa? Dari terbenam matahari sampai fa. Fajar. Ternyata seluruh malam. Ternyata seluruh malam. Ila kol ila. Belum ya? Kalau ila kan alat isitna. Belum datang kita. Belum datang. Badalnya. Nisbahu. Itu kata nisbahu. Jadi badal itu saudara. Tidak harus terletak langsung setelahmu badal. Boleh jauh. Tidak ada masalah. Boleh jauh letaknya. Jadi kan susunan kalimat nanti. Dalam bahasa Arab. Tidak selamanya teori yang kita pelajari itu. Seperti di nahwu. Yang susunannya rapi pas setelahnya. Tidak. Sana sudah paragraf. Di sana nanti sudah apa? Paragraf. Jadi sehingga antum harus perhatikan ketentuannya. Lihat. Kumillaila illa kol ila. Kalau kol ila adalah mustadna. Kalau kol ila adalah apa? Mustadna. Belum datang badalnya. Nisbahu. Sekarang kata nisbahu. Itu baru dikatakan apa? Badal. Badal apa namanya? Badminkul. Kenapa? Karena nisbahu ini setengah dari satu malam. Paham? Karena Allah ila malam penuh. Sementara nisbahu setengahnya. Setengahnya. Al-layla mansub. Nisbahu man? Mansub. Lihat. Fakalimatu nisbahu. Maka kata nisbahu. Badalu ba'din minal lail. Badal sebagian dari kata al-lail. Liannan nisbahu. Liannan nisbahu. Karena setengah. Juz'un minal lail. Itu bagian dari malam. Namanya setengah malam. Setengah dari malam. Itu adalah sebagian dari malam. Bukan seluruhnya. Bukan seluruhnya. Tapi kalau saya bilang. Misalnya. Pada selain Quran. Pada selain Quran. Kumillaila kullahu. Kumillaila kullahu. Apa dulu di sini? Kullahu sebagai apa? Apa? Taukit. Paham kan? Jadi enggak jadi badal. Enggak jadi apa? Badal. Karena kalau kullahu. Jadinya apa? Taukit. Kan ini lapat taukit. Lapat apa? Taukit. Jelas dipahami ini? Alhamdulillah. Kemudian berikutnya. Kata beliau. Wanahu kau lika. Dan contoh lain. Ucapan kamu. Itu tadi contoh Quran. Contoh lain ucapan kamu. Akal turrogi pak. Saya makan roti. Sulu sahuh. Sepertiganya. Saya sudah kasih tahu kemarin. Angka. Semua angka. Kalau berwazan. Fu'ul. Maka maknanya seper. Seper berapa? Tergantung angkanya berapa. Sulut dari salasa. Tiga. Berarti sulut. Sepertiga. Saya makan roti. Sepertiganya. Sepertiga ini seluruh dari roti atau sebagian? Sebagian. Sepertiga. Iya kan? Sebagiannya. Lihat lagi. Berarti sulut tahu badal. Ba'at min kul. Dari ar-rojifah. Contoh lain. A'jabani zaydun. Yaduhu. Masya Allah. Menakjubkanku. Zayd. Yaitu tangannya. Zayd itu menakjubkanku. Yaitu tangannya. Yaduhu. Tangannya. Yang dia takjubi abanya. Tangannya. Sekarang. Nabil. Tangan ini seluruh dari zayd atau sebagian? Sebagian. Berarti badal apa namanya? Ba'at min kul. Dipahami ini? Paham ubaid? Yakin? Insya Allah. Belum. Besok. Aduh paham gini? Insya Allah. Kalau sudah terjadi begini jangan bilang insya Allah. Insya Allah itu besok. Besok saya akan makan insya Allah. Kalau antun bilang paham insya Allah berarti belum. Paham? Insya Allah. Tidak. Tidak insya Allah. Tambah insya Allah. Tidak boleh tambah insya Allah kalau sudah terjadi. Iya. Salah penggunaan. Jelas berarti ya? Mudah. Lihat. Fakullun min maka setiap dari sulutahu wa yaduhu badalu ba'din min kul. Itu dibilang badal ba'd min kul. Walaupun nanti secara irof ya kita tidak bilang ini. Kita langsung bilang saja badal. Badal apapun kita langsung bilang badal. Cuma kalau ditanya badal apa? Ada kan rinciannya lagi. Badal kul min kul. Badal ba'd min kul. Begitu nanti. Asalit yang ketiga. Dari jenis badal yang ketiga adalah. Badalul istimal. Badal yang hanya istimal. Melingkup. Mencakup. Bukan seluruh. Bukan sebagian. Hanya mencakup. Sebelumnya. Wahu'ayyakuna bainal badal wal mubadaliminhu. Yaitu ada antara badal. Yaitu ada. Ya kun ada disini diterjemahkan. Ada baina antara. Al badal pengganti. Wal mubadal minhu. Dan yang digantikan darinya. Irtibatun ikatan. Hubungan. Irtibat dari kata robat. Ya. Ikatan. Atau hubungan. Tapi. Bigoiril juz'iyah. Bukan karena hubungan sebagian. Karena itu akan masuk nanti di badal ba'd min kul. Wal kuliyah. Bukan juga hubungan. Karena seluruhnya. Karena kalau seluruhnya berarti. Maksud di badal apa nanti? Badal kul min kul. Jadi bukan hubungan karena itu adalah seluruhnya. Atau karena itu adalah sebagiannya. Bukan. Kalau bukan hubungannya seluruhnya atau sebagiannya. Namanya istimal. Istimal. Nah kau lika contoh dulu ucapan kamu. Nafa'ani zaidun ilmu. Zaid. Bermanfaat bagiku. Ilmunya. Kalau kita bertanya. Ilmu ini apakah seluruh dari zaid? Paham kan? Tidak. Apakah sebagian dari zaid? Tidak juga. Ilmu itu adalah ada pada zaid. Bukan sebagian dari zaid. Bukan seluruh dari zaid. Tapi ada pada zaid. Paham ini kan? Ilmu bukan bagian sebagian dari zaid. Bukan pula seluruh dari zaid. Paham kan? Maka dari sini nanti kita pahami. Kalau ada seorang yang berbuat kesalahan. Padahal dia punya ilmu. Berarti bukan ilmu yang salah. Karena ilmu ini bukan bagian dan bukan seluruh dari orang itu. Tapi apa? Hanya ada pada orang itu. Jadi bukan ilmu yang salah. Orangnya. Yang salah. Jelas kan? Karena ilmu bukan sebagian dari orang itu. Bukan pula seluruh dari orang itu. Tapi orang itu sebagai wadah. Dari ilmu. Ini namanya istimal. Contoh lain lagi. Wa ajabani bakrun. Saubuhu. Bakar menakjubkanku. Saubuhu. Yaitu pakaiannya. Saubnya. Pakaiannya. Bajunya. Iya. Ini. Kata Saubuhu. Badal dari siapa? Badal dari siapa? Bakar. Ini lebih nyata. Lebih bagus untuk kita kaji daripada tadi ilmu. Sekarang. Saya tanya. Apakah baju bagian dari Zaid? Sebagiannya. Apakah baju ada seluruh dari Zaid? Tidak. Tapi apa? Ada pada Zaid. Ada hubungannya. Dia pakai. Dia pakai. Bukan karena seluruh. Bukan karena sebagian. Paham kan? Kalau ilmu masih samar. Karena kadang orang bilang. Oh ilmu kan ada pada otaknya Zaid. Misalnya begitu. Paham kan? Jelas. Pembahasan ini lebih jelas lagi. Lebih jelas lagi. Selesai. Fakulun min maka setiap dari ilmuhu wa taubuhu. Setiap dari ilmuhu dan taubuhu. Badal ushtimalin. Namanya badal ushtimal. Wal badaluhuna laisahual mubadalu minhu. Dan badal disini. Bukanlah dia yang digantikan darinya. Bukan. Kamahuwa fi badalikul min kul. Sebagaimana itu ada pada badal kul min kul. Badal kul min kul. Itulah sama. Sama. Walaisah juz'an. Bukan pula sebagian. Hakikian. Sebagian yang hakiki. Nyata. Minal mubadali minhu. Daripada mubadal minhu. Kama huwa fi badal baat min kul. Sebagaimana itu terjadi pada badal baat min kul. Bukan. Iya. Jadi bukan kul min kul. Bukan baat min kul. Maka dimana? Istimal. Arabi yang keempat. Badalul golat. Ada namanya badal golat. Ay yaitu. Badalun anil labdi. Ini lebih mudah ya. Badal. Tapi ini tidak ada di Quran. Otomatis. Tidak ada di hadis. Bahkan tidak ada di kalam yang fasih. Buku. Kitab yang ditulis. Tidak ada badal golat. Kebanyakan terjadi biasanya di percakapan. Orang berucap. Dia salah. Kan kalau ditulisan. Kalau salah ya dihapus. Sehingga tidak ada namanya badal golat. Iya. Biasanya di ucapan orang. Yaitu badalun anil labdi laddi. Yaitu pengganti dari lapat yang. Hua golatun. Dari lapat dia adalah salah. Dalam ucapan. Wahua. Wahual mubdal minhu. Yaitu dari yang digantikan. Darinya. Mitlu kaulika. Contoh ucapan kamu ya. Ro'ay tu zaydan al farosa. Saya lihat zayid. Kuda. Saya lihat zayid. Kuda. Langsung begitu. Saya lihat zayid. Kuda. Tapi kalau orang biasanya dalam percakapan. Ro'ay tu zaydan. Eh kuda. Saya lihat zayid. Eh kuda. Ada tambah-tambah sedikit. Eh kuda. Salah. Kuda. Dipaham kan? Saya lihat zayid. Kuda. Arota antakula. Kamu mau untuk berkata. Ro'ay tu al farosa. Saya memang begitu awalnya. Saya lihat kuda. Awalnya memang antum mau bilang. Saya lihat kuda. Awalnya. Fagolita maka kamu pun salah. Fagolita maka kamu pun katakan zayidan. Jadi yang keluar dari mulut antum adalah. Sebenarnya keinginan antum. Dari dalam diri antum mau bilang. Saya lihat kuda. Tapi kamu salah. Sehingga antum bilang. Saya lihat zayid. Paham kan? Salah ucap. Kemudian kamu ucapkan. Bisowab. Dengan yang benar. Kemudian kamu ucapkan. Dengan yang benar. Setelahnya. Fakulta. Maka langsung kamu katakan. Al farosa kuda. Saya lihat zayid. Kuda. Saya lihat zayid. Kuda. Paham kan? Setelah antum sadari. Kalau itu adalah salah. Itu adalah salah. Terus belokasi antum jalan keluar. Wal ahsanu fihada. Dan yang paling bagus dalam masalah ini adalah. Ketika salah. Jangan langsung bilang kuda. Ro'ay tu zayid. Kuda. Saya makan ikan ayam. Kan orang bilang. Eh maksudnya apa? Makan ikan ayam. Makan yang kata belum. Yang paling bagus kalau antum salah. Ini namanya arahan. Kalau kita salah ucap. Ini yang bagus kita katakan. Maka yang belum bilang. Wal ahsanu fihada. Yang paling bagus dalam masalah ini adalah. Kalau antum salah ucap. Antum datangkan bersama badal itu dengan bal. Itu paling bagus. Datangkan bal. Jadi antum bilang begini. Ro'ay tu zayid dan bal farosan. Misalnya begitu. Akal tu samakan. Bal lahman. Misalnya. Tambahkan bal. Jangan langsung bilang. Akal tu samakan. Lahman. Saya makan ikan. Daging. Ikan. Daging. Yang paling bagus adalah tambahkan bal di tengahnya. Akal tu samakan. Bal lah. Tambahkan bal. Ini bagus arahannya. Iya. Ini bagus arahannya. Fatakul. Maka kamu katakan. Ro'ay tu zayidan. Balil faros. Saya lihat zayid. Bahkan kuda. Maksudnya bahkan yang saya lihat adalah ku. Kuda bukan zayid. Dipaham kan? Jadi orang langsung paham bahwa. Oh dia lihat kuda. Dia lihat kuda. Bukan zayid. Ini bagus. Ini bagus. Iya. Dan ini. Kalau kita baca syarah. Dari matan jurnia. Di sini yang diingatkan ini. Maksudnya ini badal golat ini. Bagaimana bagusnya kita ucapkan. Kalau kita salah. Ini namanya ilmu penyampaian. Cara mengungkapkannya kalau salah. Kata beliau tambahkan bal. Tambahkan bal. Karena nanti orang akan menyangka. Ketika antum bilang begini. Akal tu saya makan lahman. Saya makan ikan daging. Atau akal tu lahman saya makan. Saya makan daging ikan. Jadi orang kira adalah apa? Antum makan daging ikan. Padahal antum tidak mau begitu. Karena dalam dunia bahasa Arab. Kata Ibn Malik. In. Iya. In yaqob iltibas. Yujutana. Jika dikhawatirkan. Ada akan ada kesamaran. Harus dijauhi. Dalam dunia bahasa Arab begitu. Dalam mengungkapkan sesuatu. Kalau dikhawatirkan samar. Kita tidak boleh buat samar. Harus dijauhi. Harus dijauhi. Jauhi. Yaitu ucapkan dengan benar. Karena aib dalam balago. Aib dalam ilmu ucapan. Ilmu penyampaian sebuah ilmu. Kita biarkan sesuatu itu apa? Samar. Sebagaimana nanti akan dikatakan juga di kawadul Arab. Aib itu orang bilang. Fi'il maklum tidak cari fa'il. Fi'il majuhul tidak cari na'ibul fa'in. Mu'tada' tidak cari khobar. Itu aib. Paham kan? Itu namanya dalam ini. Makanya belum katakan. Tidak bisa kita bebaskan. Bilang ini badal golat. Terus kalau salah apa yang harus kita katakan? Ya tambahkan bal. Tambahkan apa? Bal. Dipahami kan? Baik. Selesai? Alhamdulillah. Dengan ini kita sudah selesai isim-isim yang marmuk. Setelahnya? Kita akan masuk di isim-isim mansub. Pada hari ini kita baca saja dulu isim-isim yang mansubnya. Besok. Supaya besok kita sudah masuk di poin pertama. Qalal mu'alif rahmallahu ta'ala babu al-mansubati minal asma' Bab isim-isim yang dinasob. Artinya isim-isim yang kemasukan penyakit nasob. Isimnya. Qalal musonni rahmahullah. Berkata penulis rahmahullah. Babu mansubat til asma' Bab isim-isim yang mansub. Al-mansubatu khom sata asyar. Isim yang mansub itu ada lima belas. Cuma lima belas ini nanti akan dipotong sebagian. Karena kita sudah bahas di marfu'at. Kita akan lihat sebentar. Jadi yang dinasob itu ada lima belas. Wahyadi adalah al-maf'ul bih. Satu. Ini sudah pernah kita dengar di buku dasar. Kita akan dengar lagi kedua kalinya. Tentang maf'ul bih. Wal-masdar. Masdar maksudnya maf'ul mutlak. Masdar maksudnya adalah maf'ul mutlak. Ini yang kedua. Wa dorpu zaman wa dorpu makan. Ini dianggap ketiga. Karena dorpu zaman, dorpu makan. Dinamakan maf'ul fi. Namanya maf'ul fi. Wal-hal. Ya. Isim mansub berikutnya adalah hal. Wa tam'iz. Isim mansub berikutnya adalah tam'iz. Ini kedua kali kita dengar insyaAllah. Wal-musatna. Isim mansub berikutnya adalah al-musatna. Ini juga kedua kali kita dengar insyaAllah. Wasmula. Dan isimnya la. Nafilil. Jins. Ini juga kedua kali kita dengar insyaAllah. Wal-munada. Dan termasuk isim mansub adalah al-munada. Tahu al-munada ya? Al-munada yang dipanggil. Dengan huruf nida. Ini juga kita kedua kali akan dengar. Wal-maf'ul min ajli. Maf'ul min ajli. Atau yang kita kenal juga dengan maf'ul. Li. Li ajli. Karena dia punya nama beberapa nama. Li ajli. Min ajli. Lahu. Dia punya banyak nama. Maf'ul li ajli. Atau min ajli. Wal-maf'ul ma'a. Wal-maf'ul ma'a. Sampai disitu. Situ sebenarnya yang kita akan bahas. Sampai disitu saja. Nanti yang kita akan bahas. Karena setelahnya. Sudah kita bahas. Wa-kobarukana wa-akwatiha. Sudah kita bahas. Sudah. Kobar kana dan saudara-saudaranya. Kana dan saudara-saudaranya merupak dan menasab. Berarti ada yang masuk kan. Kobarnya. Wa-smu'ina wa-akwatiha. Isim ina dan saudara-saudarinya. Sudah kita bahas ini. Sudah. Jadi terhapus disini. Terhapus disini. Wa-tabi' lil-mansub. Dan pengikutnya mansub. Sudah kita bahas. Barusan tadi kita tamat. Pengikut. Namanya pengikut. Ya dalam rofa nasab. Ya kan. Nanti juga jar. Ini dihapus juga. Tidak dibahas. Wahu'arba'atu asya. Dan dia ada empat. An-na'at wal-atfu'at tauqid wal-badal. Na'at atwab tauqid dan badal. Jadi gugur itu. Jadi yang kita bahas nanti adalah. Mab'ul bih. Masdar. Mab'ul mutlak. Dhorpul zaman. Dhorpul makan. Mab'ulun. Fihi. Hal. Tamiz. Mustadna. Isimla. Munada. Mab'ul minajli. Dan Mab'ul ma'ah. Ini yang kita akan bahas. Makanya jadinya lebih sedikit. Lebih pendek. Lebih pendek. Kita baca syarah. Kata beliau. Asyarhu. Syarah. Lama faragul musonifu. Rahimahullah. Tadkala penulis. Faragul selesai. Minal marfu'ati dari marfu'at. Isim-isim indiropak. Dakarul mansubat. Maka belum menyebutkan mansubat. Wasyara'a. Dan belum mulai. Fibayaniha. Dalam menjelaskannya. Watafsiliha. Dan merincinya. Menjelaskannya dan merincinya. Wal mansubat tuhiya. Dan mansubat dia adalah. Al-asma'ul lati. Isim-isim yang. Hukmuhan nasbu. Hukumnya nasab. Karena kalau fi'il. Yang hukumnya nasab. Sudah aman. Yang kemasukan alat penasab. Anlan idan kai. Sekarang ini fokusnya isim. Itu isim-isim yang hukumnya nasab. Zekarul musonni fuminha. Penulis menyebutkan diantaranya. Al-maf'ul bih satu. Wal masdar. Dalam kurungnya. Al-maf'ul mutlak dua. Wadhorpul zaman. Wadhorpul makan. Ini adalah. Maf'ulun fihi. Watamiz. Dan tamiz. Wal musatna. Musatna. Wal munada. Wal maf'ul li ajli. Wal maf'ul ma'ah. Ila akhirihi. Titik-titik. I. Hamza. Alif. Lamkho. Itu maksudnya. Ila akhirihi. Kalau kita bilang. Dalam bahasa Arab. Ada juga ringkasan. Seperti kita bilang. Dan lain-lain. DLL. Dan sebagainya. Apa kita bilang? DSB. Begitu. Di bahasa Arab juga begitu. Jadi. Alif. Lamkho. Tentu harus baca. Ila akhirihi. Jangan bilang. Alif lamkho. Zala. Ini ringkasan. Ini ringkasan. Alif lamkho. Ini apa? Ila akhirihi. Ila akhirihi. Famata wako'al ismu. Maka kapan isim terletak. Wako'a terletak. Maka kapan isim mata kapan. Famaka. Famaka. Mata kapan. Wako'al ismu. Isim wako'a terletak. Fi ahadi pada salah satu. Pada salah satu. Hadihil mawadi'i. Tempat-tempat ini. Pada salah satu tempat-tempat ini. Fahukmu'u an-nasbu. Maka hukumnya nasob. Ini kesimpulan awal ya. Jadi kalau antum nanti bilang ya. Ini maf'ul bih. Pastikan mansub. Ini maf'ul mutlak. Pastikan mansub. Jangan bilang maf'ul mutlak kalau tidak mansub. Karena penulis menyatakannya seperti itu. Iya. Kapan ada kata. Terletak sebagai ini. Di tempat ini yang disebutkan tadi. 15. Maka bilang hukumnya mansub. Jangan pernah maf'ul maj'ur. Langsung katakan. Oh ini mansub. Iya. Wasata murro. Dan akan lewat. Dan akan lewat. Bika bersamamu. Bika bersamamu. Karena bi bermakna bersama. Ketika antum bilang. Maror tu bi zaid. Saya lewat bersama zaid. Begitu artinya. Bi bermakna ilsog. Menempel. Maksudnya bersamamu. Jadi satamurru. Wasa. Wa dan. Sa. Sini itu akan. Tamurru lewat. Akan lewat. Bika bersamamu. Mufas solatan. Secara rinci. Secara rinci. Baban-baban. Baban-baban. Bab-per-bab. Dua kata. Tapi diartikan. Bab-per-bab. Baban-baban. Bab-per-bab. Insya Allah. Ta'ala. Insya Allah. Ta'ala. Dan kita akan mulai. Insya Allah. Melewati bab pertama. Di pertemuan kita. Besok. Dengan ucapan belau. Awalan. Yang pertama. Iya. Insya Allah. Ta'ala. Ada pertanyaan? Di antaranya paham makna. Iya. Paham makna. Itu. Kalau dalam lapat. Kan tabi hanya empat mas. Tabi kan hanya empat. Mas. Kan begitu. Atav kan sudah jelas. Pakai huruf Atav. Iya kan? Tauqid sudah ada lapatnya. An-nafsa'in kul ajma. Kan begitu. Na'at. Sudah ada. Ma'arifa-ma'arifa. Nakiro-nakiro. Kan begitu. Berarti selain itu. Begitu. Jadi kalau ada kata yang ikut. Kan tebakan. Tidak usah pikir luas. Kalau ada kata ikut harokatnya kepada sebelumnya. Maka ini ada antara empat. Sama dengan begini. Kalau ada kata marfu. Maka jangan penantum teba yang lain. Pasti kalau bukan fail. Na'ibul fail. Mubtada, khobar, isimkana, khobar, inna. Selesai masalah. Kan cuma tujuh marfu. Tujuh saja marfu. Kalau ini bukan fail. Oh mungkin Na'ibul fail. Kalau bukan berarti mungkin khobar. Kalau bukan berarti mungkin khobar. Kalau bukan berarti isimkana. Kalau ada kana. Kalau bukan berarti khobar inna. Kalau ada inna. Tapi empat saja. Dan empat ini masing-masing punya ciri. Jadi tidak harus tahu makna. Karena orang bisa baca kitab gundul. Tanpa tahu terjemahan. Karena kalau harus tahu terjemahan. Baru bisa baca kitab gundul. Berarti kita tidak bisa-bisa. Berarti harus hafal kamus. Kenapa? Kenapa harus hafal kamus? Karena harus tahu dulu arti. Baru bisa bah. Tidak. Kita bisa baca tanpa tahu arti. Dari konteks susunannya. Masing-masing kan sudah ada ciri-ciri. Ada fi'il, fail. Kalau maklum. Kalau majhul, Na'ibul fail. Ada muptada, khobar. Sudah. Lagi. Iya. Namanya nanti jadi idrom. Makanya nama lain nanti ada namanya badal idrom. Soal. Biasa. Jerman-jerman. Biasa. Untuk tahap dasar. Kan kita baru belajar badal. Nanti bisa diharap atof. Sudah ada huruf atof. Itu nanti. Jen dulu punya kesimpulan ini kalau di awal. Karena kita belum lengkap. Tentang kan? Alhamdulillah. Gelarif. Memang badal ada aturan. Maripa-maripa nakiro-nakiro. Bukan. Badan tidak punya aturan ma'aripa-maripa nakiro. Nakiro. Karena badal bisa. Badal nakiro. Yang mudal ma'aripa. Badan. 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 Nakiro. Ini badal. Dari. Ashari. Alharipa. Maripa. Tidak ada aturannya. Jadi yang punya aturan nakiro-nakiro. Maripa-maripa. Itulah na'at. Badal tidak punya aturan. Tidak bisa. Kalau di Iropa na'at bisa tidak? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Ada sesuatu nanti insya Allah. Sabar-sabar. Tidak bisa na'at di situ. Nanti insya Allah akan dikasih tahu pada saatnya. Kan kalau dikasih tahu semua sekarang. Ngapain kita belajar nanti sampai tahun depan? Supaya itu lebih lama di sini. Alhamdulillah. Subhanakul Alhamdulillah.